Intro Sengketa tanah warga yang terletak di Desa Putren Kejamatan Sukomoro Kalu Baten Ngancuk, Jawa Timur Yang terjadi dari tahun 2015, terjadi bugatan ke pengadilan hingga akhirnya dibawa ke kantor Dewan Komisi ADBRD melakukan dengar pendapat untuk mencari solusi terbaik permasalahan yang dihadapi warga Berapa dengar pendapat dipimpin Yogi Dirgantara karena Ketua Komisi berhalangan hadir Dan dihadiri Nisa Aksa Pemohon Santoso Sarwono pemilik pabrik Nidi Basuki mantan kepala desa Perwakilan dari BPN dan pengadilan Nunu suami Nisa Aksa Pemohon Hiring dengan menunjukkan bukti bahwa Tanah yang saat ini dimiliki Santoso Sarwono pemilik pabrik packaging adalah tanah miliknya Yang saat ini telah dilakukan proses pengurukan untuk dibangun pabrik Perwakilan pabrik Wahyu Chayono juga menunjukkan bukti-bukti kepemilikan Setelah melakukan pembelian tanah kepada salah satu pemilik tanah tersebut Bahkan ia telah melakukan check and reject terhadap tanah tersebut dan semua telah dinyatakan clear and clean Sementara pihak BPN menjelaskan sebelumnya tanah tersebut menjadi sengketa Hingga Mahkamah Agung dari hasil putusan MA Maka BPN memproses tanah tersebut sebagai tanah Santoso Sarwono Mas Yudi anggota komisi A mempertanyakan dari data yang dimiliki Dimungkinkan tanah yang disengketakan tersebut Berbeda obyek Melihat luas obyek berbeda dengan yang disengketakan Juga dari hasil titik lokasi satelit Ia meminta kepada BPN untuk membuat surat resmi terkait obyek yang menjadi sengketa Pihaknya juga akan membawa masalah ini ke Kementerian ATR Hasil hari ini Untuk sementara kita harus Untuk komisi satu Tentunya Saya Saya Meminta Bukti-bukti Dari Apa yang telah ada di BPN Sesuai atau tidak Dengan fakta di lapangan Artinya begini Artinya Pada tanggal 1 Maret Pihak pemohon itu Meminta Data lokasi Yang disitu menyebutkan Menunjukkan Ada dua lokasi Dan artinya Disitu sebetulnya Tidak ada masalah Kalau mulai dari itu Tapi fakta yang ada Sampai sekarang Sudah diuruk oleh Bihak webrik Itu saja Untuk sementara kami Minta Surat keterangan Bahwa BPN Minta surat keterangan dari BPN Untuk Membuat Surat yang sebenarnya Bahwa Apakah betul Sakbedang itu Ada dua sertifikat Dan Di bukti lain Disitu ada Dua lahan Dua sertifikat Bagaimana Terjadi seperti itu Apakah Ada sanksi-sanksi Atau Yang diberikan oleh Dewan Sebagai pengawas Yang jelas Nanti Karena Mungkin Disini Juga ada Apa Artinya Lembaga yang Lebih tinggi Nanti Kita akan Mencoba Koordinasi Mantan Kepala Desa Putre Nindi Pasuki Hanya melanjutkan proses Pembebasan lahan Dari Gades sebelumnya Tanah tersebut Terdampak Pembangunan Jalan Tol Orang tua Pemohon Juga mendapatkan Ganti Rugi Pembebasan lahan Dan dihibahkan Kepada Anaknya Wahyu Cahyono Perwakilan perusahaan Mengatakan Jika masih ada Keberatan Diserankan Untuk Mengkaji ulang Tetapi Pihaknya Tidak mengharapkan Mediasi Sebagai Pembeli Ia telah melakukan Pembelian Sesuai Aturan yang ada Ya hasil hearing Itu kan Bagaimana DPRD Kabupaten Nganduk Khususnya dari Komisi A Mendengarkan Ketika ada Keluhan masyarakat Terlepas dari Keluhan itu Kemudian terbukti Atau tidak Sakir atau tidak Itu kan sudah Kewajiban dari Teman-teman dari Komisi A DPRD Kabupaten Nganduk Untuk menampung Hal tersebut Nah kami Selaku Dari pihak Perusahaan Ketika diundang Oleh pihak Teman-teman DPRD Kabupaten Nganduk Di Komisi A Ya kami Sampaikan Apa yang Bisa kami Sampaikan Sesuai Fakta Yang ada Di lapangan Sesuai Dari Hal yang kita Ikuti Sampai Tidak Akhir Saran kami Kalau memang Masih ada Keberatan Tidak Monggo Dikaji Ulang Lebih Dalam Lagi Dari pihak Yang Harusah Dirugikan Toh Itu Juga Tersebut Tersebut Berbohon Tepat Intra Dan saya yakin Dari pembicaraan Teman-teman Dari Komisi A Sudah cukup Jelas Dari kami Kalau dari Hasil Sendiri Tadi Ada Permintaan Istilahnya Pegatan Ulang Ataupun Mediasi Bagaimana Berdapat Dari kami Bagi kami Tidak ada Yang perlu Dimediasi Karena Kami Pembeli Beritikat Baik Dan kami Pembeli Sudah berdasarkan Pengecekan Kalau mereka Memang Mau menuntut Silahkan Tuntut Pihak Penjual Kalau memang Mereka Menurutkan Ada Penandaran Hukum Atau Kalau mereka Mau Bermedia Silahkan Bukan Dengan Berusaha Ya Tidak Mencual Hiring Akhirnya Ditutup Komisi A Menunggu Surat Dari BPN Untuk Membuka Tabir Permasalahan Tersebut Dari Nganjut Haryadi Suandito Garda TV Tidak 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 Tidak